Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicau semua Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Arief Pantau Channel yang membahas informasi seputar dunia burung Salam satu hobi Oke Sobat Kicau pada kesempatan kali ini Kita akan membahas salah satu burung Yang mungkin Sobat Kicau semua ini tidak terpikirkan Untuk memelihara burung tersebut Nah burung tersebut itu memiliki Ukuran tubuh yang sangat kecil Bisa dikatakan mungil sekali Karena besarnya setara dengan burung perenjak cieng Atau perenjak lumut Selain itu Burung ini juga masih satu keluarga dengan burung perenjak Akan tetapi dari segi Kicauannya itu Beda sekali dengan burung perenjak Nah kira-kira burung apa sih yang akan kita bahas kali ini Yuk mari saja kita ikuti videonya Namun seperti biasa Sebelum kita lanjut ke pembahasan Bagi Sobat Kicau semua yang baru bergabung Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga aktifkan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru Seputar dunia burung dari channel Kang Haru Pantau Dan sebelumnya Saya ucapkan selamat tahun baru Bagi umat muslim sedunia Mudah-mudahan di tahun baru ini Kita selalu diberikan kemudahan rezeki Selalu diberikan kesehatan Dan diberi umur panjang Amin Ya Rabbul Alamin Oke jadi burung yang akan kita bahas kali ini Yaitu memiliki nama resmi Kecici Padi Kepala Merah Di sebagian wilayah ada juga yang menyebutnya dengan burung citruk Ada lagi yang menyebutnya dengan sebutan burung cipluan Akan tetapi Burung cipluan atau kecici padi kepala merah yang akan kita bahas kali ini Bukan burung kecici padi yang sering kita lihat di sawah-sawah Melainkan kecici padi yang berkepala merah Yang secara spesifikasi Satu level lebih bagus daripada burung kecici padi yang sering kita temui di sawah-sawah Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas Yaitu soal habitat daripada burung kecici padi kepala merah Habitat daripada burung kecici padi kepala merah Mendiami badang rumput serta di area persawahan Bahkan di semak-semak yang berupa alang-alang Intinya habitat daripada burung kecici padi kepala merah Sering terlihat di area perkebunan yang terbuka Ada pun penyebaran wilayah daripada burung kecici padi kepala merah Hampir bisa dicumpai di seluruh pulau yang ada di Indonesia tidak terkecuali Selain itu terkait spesies burung kecici Sebetulnya ada banyak banget spesiesnya Namun yang sering kita jumpai di area persawahan atau di pedesaan Yaitu burung kecici padi yang memiliki lurik-lurik dan burung kecici padi kepala merah ini Selanjutnya makanan pokok daripada burung kecici padi kepala merah Hampir sama dengan burung perenjak serta burung kecici padi berkepala lurik Yaitu serangga-serangga kecil yang terdapat di rumputan atau di area persawahan Dan terkadang juga mencari makan di semak-semak berupa serangga-serangga kecil yang ada di pohon alang-alang Kemudian terkait ciri-ciri atau bentuk fisik dan corak fisik yang dimiliki oleh burung kecici padi kepala merah Memiliki ukuran tubuh bisa dikatakan sangat kecil Yaitu sekitaran 10 cm Serta memiliki warna bulu yang didominasi dengan warna coklat Dan memiliki kepala yang berwarna merah Dan terkait corak fisik yang ada pada burung jantan dan betinanya Bedanya itu cukup tipis karena burung kecici padi kepala merah memiliki kebiasaan unik Yaitu ketika burung tersebut belum masanya kawin Memiliki corak fisik yang hampir sama atau hampir serupa Sedangkan ketika burung tersebut sudah masanya kawin atau birahi Burung yang jantan akan merubah warnanya dari warna kepala yang semula ada lurik-luriknya Jika sudah masanya kawin Kepalanya akan merubah menjadi warna coklat kemerahan serta sering mengangkat jambulnya Makanya burung kecici padi kepala merah ini sangat sulit dibedakan ketika burung tersebut belum masanya kawin Ada pun terkait harga daripada burung kecici kepala merah ini cukup terjangkau Biasanya untuk burung bahannya umum dijual di pasaran sekitaran Rp20.000-Rp50.000 tergantung wilayahnya Sedangkan untuk gacorannya bisa mencapai Rp100.000-Rp150.000 Bahkan ada yang menjualnya lebih dari itu tergantung spesifikasi dari burung cici padi kepala merah itu sendiri Nah terlepas dari ciri atau bentuk fisik dan perbedaan jantan dan pertintaannya serta harganya Kira-kira bagaimana sih kicauan daripada burung kecici padi kepala merah ini Agar sobat kicau semua tidak penasaran dan lebih jelasnya lagi tentunya Saya akan berikan sedikit contoh kicauan daripada burung kecici padi kepala merah Nah gimana nih menurut pendapat sobat kicau semua tentang kicauan daripada burung kecici padi kepala merah Apakah sangat rekomendasi sekali untuk burung masteran atau sebaliknya Dan jika sobat kicau semua tidak keberatan boleh dituliskan di kolom komentar ya sobat kicau Dan jika saya disuruh menyimpulkan bahwasannya burung kecici padi kepala merah Menurut saya masih cocok-cocok saja untuk dijadikan burung masteran Sekaligus bagus juga untuk burung koleksi atau sebagai burung kelangenan saja Mengingat jenis daripada burung kecici ini ada banyak banget sehingga cocok banget untuk dijadikan burung koleksi Dan informasi yang terakhir terkait burung kecici padi kepala merah Bahwasannya semua jenis burung kecici memiliki imun yang cukup lemah dan rentan sekali terhadap virus Terutama di saat musim hujan ya Jadi jika sobat kicau semua ingin memelihara burung kecici Ini yang paling dihindari terutama pada saat musim hujan Karena pada saat-saat musim seperti itu akan mengembangkan bulunya Dan jika kita kurang pantai merawatnya Hal yang akan terjadi tentu saja kematian ya Nah solusinya seperti apa? Kalau menurut saya di saat-saat musim penghujan Alangkah baiknya burung kecici padi ini diberikan EF tambahan berupa ulat hongkong Ataupun ulat kandang serta diberikan kroto juga Itu ya sobat kicau Oke sobat kicau Mungkin hanya itu saja informasi yang bisa saya bekan pada video kali ini Mudah-mudahan dengan adanya video kali ini Dapat menambah wawasan kita tentang dunia burung Sekaligus bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menemani video ini sampai akhir Selamat beraktifitas kembali Salam Satu Hobi